Intro Intro Udah mati ya rumah Bisa Tika juga belum pulang lagi Halo Halo Arman Ada Tika Kamu Nikoi Kebetulan Saya mau tanya nih Tika kenapa sampai kayak gitu? Tika terluka Nah itu liat Tangan yang sampai luka-luka begitu Infeksi lagi Maksudnya kamu lanjut pulang Jangan bilang ingin pulang sendiri Arman, Arman, tunggu Tunggu sebentar Saya tidak akan mengizinkan kamu berhubungan lagi sama Tika Apalagi menikah Kalau terjadi apa-apa gimana coba Sebetulnya saya sudah percaya penuh sama kamu Makanya saya izinin dia berhubungan sama kamu Iya Kalau begitu Maafkan saya Hah? Gak apa-apa Gak apa-apa Saya tidak menyerahkan kamu Arman, maaf ya Nanti saya telepon lagi Oke? Oke Nanti kau Adika pulang Saya suruh dia telepon Ya? Salah Hmm Gue ngomong kayak gitu Etis gak ya? Gak apa-apa kali? Iya, tapi gak apa-apa Etis-etis ajalah Saya jadi kawan Cepat atau lambat Pasti Siliko tahu permainan kita Kalau saya berkhianat dengan calon istrinya Loh Bukannya Niko juga lagi asik sama Cecilia Saya jadi bingung sama sikap kamu Eh Bukannya teleponnya tentu ke saya Alhamdulillah Mumpung aku masih bebas Kita nikmatin aja kebersamaan kita Karena Kalau aku udah nikah sama Niko Kita pasti putus Tapi ingat Kamu mesti bantuin aku Memisahkan Niko dari Atika Hmm? Oke Ya halo Aku Phony Ada apa Phony? Aku minta kakak gak usah mempermainkan Atika lagi deh Kasian dia Hei Ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba? Udah deh gak usah pura-pura Kakak pacaran kah sama dia? Iya Tunggu dulu Kakak mau? Udah lah kak Cobalah mengerti perasaan wanita Khususnya Atika Khususnya Atika Udah Sari kutub Ternyata Nick? Hmm, aku... Tangan kamu kenapa? Ah, waktu itu kan hujan deras, jalanannya licin, jadi aku ke pasar Benar, tidak apa-apa Benar? Sorry, Tika, saya dengar, kamu datang menemui kanda Oh, itu Ya, cuma kebetulan aja kok, ya kita cuma setiap saya loh Seharusnya kalau kamu ada urusan, langsung saja datang ke saya Udah, Nick, lupain aja Lagian bukannya kemarin kamu ada... Iya, saya harus menghadiri sebuah perjamuan di sebuah perusahaan Ya, mungkin juga itu Ah, Tika, kamu mau makan apa ini? Hmm, yang enak apa ya? Sate kali ya? Boleh juga tuh Mau sate apa? Di sini ada sate ayam, kambing, kelinci juga ada Kalau gitu ayam aja deh Mau sate ayam? Iya Enggak, saya mau pesan sate kambing Ah, ayam aja Saya mau sate kambing Saya kambing Apa? Kamu kambing Iya Tadi Foni juga nelfon saya Katanya Kamu banyak tanya-tanya soal saya Termasuk soal makanan kesukaan saya Nah Atika Kalau kamu merasa terpaksa berhubungan dengan saya Saya rasa itu nggak baik Maksud aku bukan kayak gitu, Nick Sudahlah Saya Ingin memberikan sesuatu buat kamu Nggak, Nick Aku nggak mau terima pemberian apapun lagi dari kamu Aku nggak mau Tadi malam kamu menunggu di luar kan? Iya Ini Kunci rumah saya Kamu pegang ini Nick Semalam aku nunggu depan rumah kamu Itu atas kemauan aku sendiri Jadi bukan salah kamu Sudah Kamu pegang saja ini Oke Oke Aku kira Kamu udah nggak mau ketemu aku lagi Sekarang jam berapa saja kamu mau datang Tinggal buka Ya Ini Gede banget Hehehe Pansan aja berat Apanya berat, Kak? Ini Kiriman dari apa? Oh Mudah-mudahan aja Abah sehat-sehat selalu ya Padahal Abah nggak usah repot-repot gini ya Mama lagi sakit lagi Kamu udah telepon Niko belum? Aku baru aja ketemu Niko Oh iya Kak, Niko ngajakin berempat Berempat? Minggu depan Phone-nya juga ikut Bisa dua-duahan dong Nggak mau 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 Nanti minggu depan Kakak bocana alem yang Banyak Ngapain bocana alem? Suara aneh Dikirain kamu tidak datang Datang atau nggak Aku juga lewat sini kok, Kak Emangnya ada apa? Kamu capek? Kalo capek Nanti diantar pake pengurian Udah lah, Kak, nggak usah Nanti kok kalo mau ngomongin sesuatu Disini aja deh Oke Hari minggu kamu libur kan? Kamu datang ya ke rumah Kakak ya? Emangnya ada apa? Nanti Arman juga datang Aku kan udah bilang Sebaiknya hubungan itu nggak usah diterusin Pasti ntar ada masalah Kasian mereka, Kak Cepat atau lambat Masalah itu akan terjawab Udah, mau ngomongin itu aja? Nggak, satu lagi Tito itu serius mau menikahi kamu? Ya iyalah Kalo kamu perlu bantuan Kakak Bilang saja ya Kakak pasti bantu Ayy, kan Niko jadi baik gini Pasti ada apa-apanya deh Udah lah, Kak, nggak usah repot-repot Lagian Foni kan udah nggak jadi anggota keluarga nugerah lagi Tapi kaitan darah kita Tidak bisa dibohongin, Foni Sampai ke apapun juga Kamu tetap adik saya Orang yang namanya dibutuh Lalu apa yang kau menunggu dari Papi? Ya, saya cuma berharap Papi mau memenuhi kewajiban Papi sebagai orang tua Berikan perhatian kepada Foni Pasti mereka, P Aneh Bukankah kamu Papi Saya mohon, P Kasian Foni Kamu egois, Nick Kamu minta Papi menyetujui hubungan Foni Sementara kamu menolak Keinginan Papi untuk menikahi Miranda Malah perempuan kampung itu kamu kejar-kejar Bodoh kamu Kejar gadis yang pernah tidur dengan ganda Mungkin gadis itu mau melakukannya tanpa didasari rasa cinta Kamu apa kan, Tika? Saya tidak apa-apain Shhh Ingat Papi harap kamu tidak memikirkan lagi menikahi dia Makanya Jangan terlalu banyak kasih angin sorga Dari Tidak 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 Tempatnya kan merek terkenal. Merek terkenal apaan? Mana ada merek terkenal dijual di emperan. Oh, mau palsu, kek. Mau asli, kek. Tempatnya kan kakaknya gak terlanjang. Iya, deh, iya. Ini ngomong-ngomong, bawa labu begini gede, malu gak ya? Ya, enggak lah. Niko tuh gak pernah mandang rendah apa yang dibawa orang lagi, kak. Yang dia lihat tuh niat tulusnya. Wah, hebat ya. Iya. Kalau aku ajak Niko makan di warteg, kak, pasti dia oke aja. Wah, itu berarti kamu kalau makan pasti suap-suapan begini nih. Dek, eh, deh, jangan ngomong, malah ngapasin surat lagi. Ayo ya, terusin, jalan. Ini dibantuin. Ayo, Arman, atikan. Selanjutnya. Selanjutnya, kita rame-rame kumpul di sini saja, ya. Tapi, kalau tegai banget nih. Eh, ini kan beton. Di kampung sih gak ada beton, adanya kain. Kakak kampung dengar, ya? Yang begitu, kunyata-kenya. Biar aja pegang. Sini-sini labunya. Sini, batinnya. Kalian repot sekali, bawahannya banyak sekali. Ini badu. Dingin lagi. Dingin karena AC. Ini namanya marmer, Kak. Di kampung juga ada. Tapi pakai martabak. Ini muter-puter. Tuh, di kampung gak bisa muter-muter gini. Puter-puter. Puter-puter. Ini nanti untuk apa? Ini tiriman dari abangku. Ini kalau dibuat kolak enak banget, Nick. Jadi kita makan polak? Iya dong, nanti aku buat imut kamu ya. Asik dong. Good, 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 good. Oh iya, aku juga bawa kerupuk buat kamu. Kerupuk? Nih, ini asli banjar masin loh. Ini yang banjar masin punya? Saya suka sekali kerupuk. Ini benar-benar kerupuk? Iya. Kerupuk ya kerupuk. Masa semangka. Ngacok. Iya, bodoh sekali saya. Ini biasa dibakitkan memakai masin dulu. Oh iya? Ini mana, Oh, ini? Kok gak ada? Lu pake aja. Enak banget lu ya. Kenapa sih, Von? Gue kan pake cuma dikit. Lagian, kita juga nanti bakal menikah kok. Uang lu ya uang gue juga. Uang segitu aja buat orang kayak keluarga lu tuh ya. Gak ada apa-apanya, Von. Gue aja udah gak pake. Lu enak aja tuh pake-maket uang. Punya harga diri dikit, kenapa sih? Gue kira lu udah berubah, Tok. Gue jadi makin males hidup sama lu. Apa lu bilang? Males tau. Udah deh, kita mendingan bisa aja. Lu tuh hidup sama gue makin tamu males, tau gak? Gak mau kerja. Pokoknya, Lu singkirin deh barang-barang lu sebelum gue pulang. Oh? Gak masalah. Tok gue juga mau ikut bayar rumah kok. Dan barang-barang berharga gue tuh gak ada di sini. Lu buang aja sendiri. Udah, gue berangkat. Gimana? Lagunya enak-enak. Niko, kapan-kapan? Saya udah ke kampung mau ya? Nanti saya kenalin sama abah sama mama. Kakak ngomong apa sih? Kenapa? Itu kan wajar. Niko kan pacar kamu. Berarti dia calon suami kamu. Jadi, dia harus dikenalin sama orang tua kita. Begitu ya, dek Niko. Dek Niko. Kakak ngomong mau. Dek Niko, seneng-seneng aja gitu. Ehm, Niko, Kamu suka olahraga air kan? Kayak berlayar, Renang. Ya, waktu kuliah dulu, Saya sering melakukan itu. Tapi sekarang, Cuma sekedar hobi saja. Wah, sama dong. Saya juga hobinya di laut. Nih, lihat kayaknya saya. Waktu mengecau ombak. Wissss. 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 Gitu ya? Mau, Kak. Niko tuh lebih tahu tentang renangnya dibanding kakak. Wissss. Wissss. Tau-tau udah sampai di tepi tengah-tengah deh. Hihihi. Bang. Niko, Terima kasih kakakku ya. Kayaknya dia kumat lagi deh, Errornya. Error, error, error. Apa tuh error? Kamu perempuan lo apa? Ini usah sesama lagi Yang cinta laut. Niko. Oh. Iya. Saya benar-benar mengundang kamu ke Banjarmasin, dong. Datang ya. Iya, boleh. Nanti, biar saya atur dulu waktunya, ya. Nah, untuk merayakan kesepakatan kita bagaimana kita ingin. Saya ambil. Arman. Kakak. Kakak, kakak. Kakak ini kelakuannya minus banget sih. Itu isinya usah nyembur. Iya. Iya, Arman. Kalau kamu lakukan itu, benar-benar akan nyembur. Kamu mau hidup? Ya, ada. Saya akan buka nyembur. Ini gimana bukannya nih? Susah banget nih. Ini. Berondong. Sebentar, sebentar. Sini, sini, sini. Sebentar, ya. Ini minuman haram, Kak. Enggak boleh. Fonny, ayo masuk. Sini. Aku bilangin Mama, ya. Apa ya, kamu? Aku buatin minuman yang lain, ya. Pengertian. Coba lihat siapa yang datang. Eh, Fonny. Sini, Fon. Sini, sini. Cepat. Mas Arman. Datang sama Tika juga kan, Mas? Iya dong. Kan kita kayak gula dan semut. Di mana ada Tika, di situ ada Arman. Tadinya aku juga ragu, Mas. Mau ke sini. Cuman setelah dipikir-pikir, kayaknya heboh juga kali ya. Mas Arman juga ke Tumpun. Iya. Aduh, Mak. Akhirnya apa yang aku harap-harapkan datang juga benar-benar penjadatiku. Minumnya, Nek. Nek. Sini. Cepetan. Kamu lihat, Tuh. Bapak cantik aja, kan, ya. A cover, Fon. Muka, aduh, baik banget. Ya, ya, makin cantik ya, Kak. Kamu juga. Ini bukan minuman barat olah, kan? Nah, sebenarnya, itu sangat berbahaya. Bisa merusak mental. Kalau saya mabuk, wah, dunia ini bisa terbalik. Bukan, itu bukan minuman keras. Kebetulan, saya tidak suka minuman seperti itu. Bagis lah kalau gitu. Berarti kita, kelep. Hei. Nanti saya buka. Ceng di bagian kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.